Pembesar dugaan kecurangan yang dilakukan wasit pertandingan juga terjadi di Laga Tinju PON 2024. Wasit Roy Kewane dianggap memihak petinju tuan rumah Sumatera Utara saat melawan petinju Lampung. Manitia pun menonaktifkan Roy Kewane karena sudah dua kali mengeluarkan keputusan kontroversial. Belum usai kasus wasit kontroversial di Laga Cabur Sabak Bola Putra PON 2024, kasus serupa juga terjadi di Cabur Tinju. Pertarungan antara Joshua Hrianja, petinju tuan rumah Sumatera Utara, melawan Rusdianto Suku, asal Lampung, di nomor 75, 80 kg putra, dituding penuh kecurangan. Wasit Roy Kewane dianggap tidak adil memimpin pertandingan karena mengundungkan tuan rumah hingga beberapa kali memunculkan protes dari pihak Lampung. Bahkan pelatih Lampung melemparkan kursinya sebagai tanda kekesalan. Petinju tuan rumah kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Panitia Besar Tinju PON melakukan evaluasi kepada wasit Roy Kewane dan menemukan ada kesalahan yang dibuat. Roy Kewane pun kemudian dinonaktifkan dari segala pertandingan PON. Sementara pelatih yang melemparkan kursi, dilarang memimpin atletnya selama PON berlangsung. Semua pelatih harus mengerti, pelatih tidak usah lagi cuung hingga sekarang, tidak perlu. Tanpa pelatih komplen, semua wasit hakimin tidak menjalankan kinerjanya dengan baik dan benar sesuai aturan, kita suspek. Tanpa di komplen siapapun. Sebelumnya protes juga sempat dilayangkan kontingan asal Papua Pegunungan kepada wasit Roy Kewane yang menganggap harusnya menang saat melawan atlet asal Sumatera Utara. Namun protes tersebut telah selesai setelah diberi penjelasan oleh panitia penyelenggara. Dari Pematang Siantar Sumatera Utara, Dharma Stiawan melaporkan.